Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan matematika fisika 1 dan sekarang kita akan mengenalkan satu objek matematis baru yang diberi nama operator del atau istilah lainnya adalah operator nabla itu secara matematis dia notasinya itu segitiga dengan puncaknya di bawah seperti ini ya ini sama dengan delta tapi kebalik kalau delta kan puncaknya di atas nah sekarang apa itu operator del atau operator nabla itu secara notasi dia ditulis seperti ini jelek ya benar segitiga seperti ini dan bentuk panjangnya itu ini kalau dalam koordinat cartesius ya dalam koordinat cartesius dia adalah parsial XI ditambah dengan parsial parsial YJ ini aja yang apa ya ditambah parsial parsial ZK oke yang IJK ini adalah vektor-vektor satuan ya seperti yang kita bicarakan pas membicarakan vektor dulu itu IJK ini vektor-vektor satuan nah sekarang makhluk apa ini operator del ini apakah dia merupakan vektor sekilas sepertinya iya gitu ya ada IJK lalu berarti dia vektor tapi kalau vektor kan ininya harus skalar-skalar itu ya ini apa ini ini gak ada sesuatunya disini kan parsial apa ini gak ada maka ini gak jelas sebelum dia dikenakan dengan sesuatu maka operator ini gak ada maknanya gak jelas ini apa supaya jelas dia itu menjadi apa itu kalau dia sudah dikenakan dengan sesuatu sesuatunya itu ada dua macam ya dia bisa medan skalar atau yang kedua dia bisa medan vektor ya ini nanti dikenakan dengan medan skalar atau medan vektor saya tulis gini ya medan skalar atau yang kedua medan vektor gitu tapi sebelum dikenakan dengan medan skalar atau medan vektor dia gak ada maknanya kalau secara aljabar dia bolehlah disebut sebagai pemetaan gitu tapi disini saya gak gak ngomong itu ya pokoknya ya ini gak ada maknanya kalau kita belum mengenakan dengan dua makhluk ini ini atau ini medan skalar atau medan vektor oke berarti sebelum terlalu jauh kita harus kenal dulu apa itu medan skalar dan apa itu medan vektor oke kita bahas satu-satu dulu medan skalar kalau mendengar istilah medan itu apa yang di pikiran kita itu ya medan medan skalar medan skalar ini gini ya ini adalah penyematan skalar-skalar pada titik-titik yang ada di ruang nah mesti agak mesti kurang paham juga jadi gini dulu kita punya ruang ya kita punya ruang ruangnya itu yang namanya ruang itu himpunan dia bisa satu dimensi bisa dua dimensi bisa tiga dimensi tapi kita ngomong ruang yang dilabeli dengan x, y, z jadi tiga dimensi ya untuk sekarang ini yang kita bicarakan adalah ruang ruang tiga dimensi itu yang setiap titik-titiknya itu dapat dilabeli dengan x, y, z jelas ya kita punya ruang itu nah medan skalar adalah skalar-skalar skalar tahu ya skalar itu bilangan ya bilangan-bilangan atau skalar-skalar yang disematkan atau diberikan kepada masing-masing titik di dalam ruang tapi tidak harus semua titik ya tidak harus semua titik di dalam ruang itu dikasih bilangan-bilangan berarti yang tidak dikasih bilangan tadi atau tidak dikasih skalar berarti titik itu tidak menjadi anggota domain dari medan skalar itu gitu tapi yang jelas adalah medan skalar adalah penyematan atau pemberian bilangan-bilangan pada titik-titik yang ada di ruang dalam konteks ini ruangnya adalah tiga dimensi contohnya apa contohnya adalah suhu suhu jadi atau temperatur jadi kalau di dalam ruang itu setiap titiknya itu kan dia punya nilai temperatur tertentu ya suhu tertentu dan suhu ini setiap titik di ruang itu bisa beda-beda nilainya jelas ya nah jadi ada bilangan berupa suhu itu yang disematkan atau diberikan kepada titik-titik yang ada di dalam ruang jelas ya sampai situ ya nah jadi yang namanya medan skalar adalah suatu fungsi itu ya suatu fungsi yang bergantung kepada x, y, z jadi kalau di sini saya tuliskan sebagai pesi itu misalnya bentar pesi 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 itu fungsi bergantung kepada x, y, z kalau x-nya diberikan y-nya diberikan z-nya diberikan maka kita mendapatkan nilai pesi ini dan nilai pesi ini berupa skalar berikutnya namanya medan skalar atau seolah umum fungsi-fungsi yang kita kenal biasa itu yang pokoknya dia bergantung pada x, y, z itu namanya medan skalar jelas ya itu namanya medan skalar nah kemudian ada yang kedua lagi itu medan vektor kalau medan vektor itu apa medan vektor mirip-mirip dengan medan skalar bedanya adalah kalau tadi skalar sekarang vektor medan vektor ya udah tulisannya jelek agak sulit tulisnya medan vektor medan vektor ini adalah penyematan vektor-vektor pada titik-titik yang ada di ruang jadi satu titik dia dikasih suatu nilai bukan nilai ya dikasih suatu vektor tertentu titik yang lain lagi dikasih vektor yang lain lagi jadi ada vektor yang dia itu adalah bergantung pada x, y, z jelas ya contohnya apa contohnya contohnya misalnya adalah medan gravitasi medan listrik kemudian medan magnet itu setiap titik itu ada medannya ya apa namanya ada vektornya itu ya ada nilai medannya yang berupa vektor dan vektor itu bergantung kepada x, y, z kalau misalnya kita ngomong medan magnet di titik x, y, z tertentu ya itu dia punya vektor tertentu berarti namanya vektornya dia punya arah punya besar gitu ya ya seperti tadi sebenarnya sama masih saya tulis sebagai a itu ya dan dia juga bergantung kepada x, y, z tapi vektor jadi kalau diberikan x, y, z tertentu nilainya dia akan menghasilkan a yang a itu berupa vektor jelas ya notasinya garis a ya sembarang ya disini kan sebagai contoh misalnya a gitu karena dia vektor otomatis otomatis dia punya komponen atau dapat dipisahkan dalam i, z, k jelas ya dapat dinyatakan dalam basis i, z, k jadi dia axi plus aji plus azk tapi masing-masing ini ya axi juga bergantung pada x, y, z bentar axi bergantung pada x, y, z itu ya i kemudian ay bergantung pada x, y, z x, y, z c maaf ya ini agak susah nulisnya ya penting paham ya ditambah dengan az yang juga bergantung pada x, y, z ini k seperti ini ini namanya median vektor oke lihat kalau kita lihat disini yang namanya komponen vektor ax ini kan dia juga bergantung pada x, y, z ayy bergantung pada x, y, z maka masing-masing ini sebenarnya dia adalah median skalar jelas jadi ax ini adalah median skalar ay ini adalah median skalar az ini juga median skalar a nya ini yang merupakan axi plus aji plus azk itu dia median vektor jelas ya sampai sini ya jadi kalau misal disuruh ngasih contoh berikan contoh median skalar bebas itu misalnya ya suka-suka ya misalnya saya buat begini c x, y, z itu sama dengan x, y kwadrat plus sin, z misalnya gitu ya gak masalah ini juga termasuk median skalar karena setiap diberikan x, y, z dia akan menghasilkan skalar jelas ya atau dengan kata lain titik x, y, z di dalam ruang tiga dimensi itu saya kasih skalar yang nilainya adalah x, y kwadrat plus sin, z jelas ya kemudian kalau misal ditanyakan atau dikasih diminta untuk ngasih contoh median vektor misalnya sembarang buatlah a misalnya ya a itu bergantung pada x, y, z kemudian ini sama dengan x, y, i misalnya gitu ditambah dengan z kwadrat, c ditambah dengan akar akar x, z k ya suka-suka saya sembarang misalnya gini nah itu berarti titik x, y, z itu dikasih vektor seperti ini dan nanti nggak harus semua titik dikasih vektor kalau misal ini nilainya negatif kan nggak bisa gitu ya berarti dia bukan masuk menjadi anggota dari domain median vektor itu gitu ya untuk kasus ini ini namanya ax-nya itu yang ini ini berarti ax-nya ini ax ini ay ini ay ya kemudian ini az jelas ya berarti ax-nya adalah xy ay-nya adalah z kwadrat az-nya adalah akar xy nah kalau sudah mengenal median skalar dan median vektor berarti selanjutnya kita akan melihat bagaimana operator nabla tadi atau operator del tadi dikerjakan atau dikenakan dengan medan skalar dan medan vektor oke yang pertama kita mengenal yang namanya gradient 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 kita kalau kenal istilah gradient ini istilahnya kemiringan gitu ya yang biasa kita kenal udah itu lupakan yang konsep gradient yang biasa kita kenal sebagai kemiringan pada garis itu lupakan ini ada gradient tapi agak berbeda ya pokoknya ini gradient gradient ini itu adalah operator nabla atau del tadi yang dikenakan dengan medan skalar jadi bukan medan vektor jadi gradient ini harus dikenakan nabla dikenakan dengan medan skalar ditulis gini nabla pesi ini disebut sebagai atau dibaca sebagai gradient pesi ini sama dengan pesi tadi kan fungsi dari xyz ya jelas ya bergantung pada xyz ini sama dengan parsial pesi parsial xi ditambah parsial pesi parsial yc ditambah parsial pesi parsial zk jelek parsial zk kalau sudah seperti ini sekarang menjadi ada maknanya ini vektor atau skalar kita bisa menyebut ini vektor atau skalar gradient pesi ini ini adalah vektor jelas ya kenapa karena apa namanya ini kalau diturunkan kan sudah jelas ya yang diturunkan adalah pesi terhadap x nanti dia masih menjadi fungsi dari xyz bisa kalau lebih tepatnya bukan vektor ya tapi medan vektor ya karena dia nanti hasilnya adalah vektor tapi masih bergantung pada xyz jelas ya ini bisa dikerjakan semuanya dan nanti hasil akhirnya adalah vektor tapi bergantung pada xyz itu namanya adalah medan vektor jelas ya jadi gradient itu dikerjakan kepada medan skalar dan hasilnya adalah medan vektor jelas ya kemudian yang kedua yang kedua adalah divergensi kalau divergensi ini dikenakannya adalah dengan medan vektor bukan medan skalar jadi kita punya A tadi ya A yang bergantung pada xyz yang dapat diurunkan menjadi axi plus ayc plus azk yang axnya juga bergantung pada xyz aynya juga begitu aznya juga begitu oke ini tulis seperti ini dot ya nabla dot A benar ya itu disebut atau di ucapan sebagai divergensi A atau boleh juga ditulis sebagai div A itu juga boleh ada yang menulis seperti ini juga tidak pakai segitiga terbalik termasuk tadi juga sebenarnya pas kita ngomong gradient pesi tadi itu juga ada yang menuliskan sebagai grad pesi itu tidak pakai segitiga terbalik seperti itu tapi pakai grad gradient pesi ada juga yang menulis seperti itu nanti saya kelupaan saya tulis saya bicarakan disini tidak apa-apa tapi disini kita tidak pakai ini ya kita pakai ini saja pakai notasi yang ini saja oke ini itu semacam kalau kalau apa namanya ya cara mengenakannya terhadap A itu semacam kita mengalihkan dot tapi beda tidak sama dengan perkalian dot ya beda meskipun seolah-olah itu semacam perkalian dot karena kalau perkalian dot ya misalnya ada A dot B itu kan A X B X plus A Y B Y plus A Z B Z ini juga hampir sama seperti itu tapi itu bukan perkalian parsial parsial X itu kan miliknya nabla tadi ya nah ini dikenakan dengan A X diturunkan ya parsial A X parsial X tidak tidak ada I nya ini kan semacam apa namanya perkalian dot antar faktor itu tapi ini beda ya karena ini bukan dikalikan tapi diturunkan seperti ini parsial Y plus parsial AZ sulit sulit buat nulis ya parsial AZ parsial Z oke seperti ini nah kalau seperti ini ini hasilnya faktor atau skalar ini hasilnya adalah skalar tapi bergantung pada X, Z kenapa jadi skalar karena I, J, K sudah tidak ada di sini ini tidak ada I, tidak ada C, tidak ada J, K lagi di sini maka dia menjadi skalar tapi bergantung pada X, Z atau lebih tepatnya dia adalah medan skalar berasal divergensi itu dikenakan dengan medan vektor dan hasilnya adalah medan skalar kemudian yang terakhir itu adalah rotasi rotasi atau kalau bahasa inggrisnya disebut kol gitu ya istilah lainnya semacam perkalian cross dia dikenakan dengan medan vektor bukan medan skalar semacam perkalian cross atau nulisnya juga pakai cross cara mengerjakannya juga mirip-mirip seperti kita mengerjakan cross tapi bukan cross karena cross itu kan bukan dengan diturunkan tapi dengan dikalikan tapi kalau ini jadinya seperti ini seperti ketika kita mengerjakan cross itu ya kita pakai determinan kemudian ini ada I di sini ada J ada K kemudian ini adalah parsial-parsial X ini parsial-parsial Y ini parsial-parsial Z kemudian ini yang bawah ini adalah AX di sini AY di sini AZ itu mirip seperti kita mengerjakan cross hasilnya nanti adalah seperti ini ini plus ini plus kasih dulu plus min plus seperti ketika kita mengerjakan determinan itu nah kemudian ini nanti plus I dikalikan dengan ini ditutup ditutup kemudian ini dikurangi ini ketika saya ngomong ini itu adalah parsial AZ parsial Y bukan dikali tapi diturunkannya parsial AZ parsial Y dikurangi ini ini adalah bukan AY parsial-parsial Z tapi parsialnya dulu parsial AY parsial Z parsialnya dulu baru AY jelas dan berikutnya kemudian min J kemudian ini ditutup ini ditutup dan seterusnya kan sudah terbiasa ketika mengerjakan cross jadi kalau mau ditulis lengkap di halaman berikutnya kalau disini tidak muat ini menjadi gini nabla cross A atau rotasi A itu ya bacanya gitu ya itu sama dengan I dikalikan ini parsial AZ parsial Y ya parsial AZ parsial Y dikurangi parsial AY parsial Z parsial AY parsial Z kemudian min C itu ya nah kemudian yang ditutup adalah ini dan ini berarti ini dikurangi dengan ini parsial AZ parsial X min parsial AX parsial Z gitu ya dan seterusnya lanjutkan sendiri ya sekarang sudah paham insya Allah nanti tambah lagi plus K gitu ya dan seterusnya itu seperti itu cara mengerjakannya nah kalau seperti ini ini medan vektor atau medan skalar ini ada IJK disini berarti ini adalah vektor tapi dia bergantung pada X, Y, Z nanti setelah dikerjakan maka dia termasuk ke dalam medan vektor berarti rotasi itu dikenakan dengan medan vektor dan hasilnya adalah juga medan vektor jelas ya sampai sini ya ini perlu dikasih contoh atau enggak ya secara mengerjakannya ya ya contoh sederhana aja ya misalnya diberikan Psi X, Y, Z saya pakai yang sederhana aja lah ini adalah X, Y, kuadrat Z, pangkat 3 misalnya gitu carilah gradient Psi ini yang pertama tadi ya gradient ya gradient Psi kalau disuruh mengerjakan langsung bisa enggak ini adalah parsial Psi parsial X, I gitu ya tapi saya mau langsung aja ya biar enggak cepat ya parsial Psi parsial X, B turunkan terhadap X yang lainnya dianggap retapan berarti hasilnya adalah Y, kuadrat Z, pangkat 3 I gitu ya kemudian turunkan terhadap Y yang lainnya dianggap retapan berarti hasilnya adalah 2 X Y Z pangkat 3 J jelas ya kemudian plus turunkan terhadap Z yang lainnya dianggap retapan berarti menjadi 3 X Y kuadrat Z pangkat 2 K gitu jelas ya oke kemudian kalau misal diminta carilah carilah divergensi dari medan vektor A ini begini medan vektor A nya seperti ini misalnya A sama dengan X X Y plus Y Z C plus Z pangkat 3 K misalnya gitu kemudian carilah divergensi dari A oke ini hasilnya adalah langsung aja ya ini parsial A X parsial X gitu ya nah ini langsung kita kerjakan ya A X nya itu ini ya ini A Y ini A Z jadi kalau parsial A X parsial X hasilnya apa ini ya berarti X ini ya diturunkan terhadap X yang lainnya dianggap retapan berarti hasilnya adalah 1 1 oke ya berarti ini 1 ditambah dengan parsial A Y parsial Y makanya menjadi Z ditambah dengan parsial A Z parsial Z berarti menjadi 3 Z kuadrat oke inilah hasilnya hasilnya adalah medan skalar oke kalau disuruh mencari rotasinya saya rasa bisa ya tinggal masukkan ke rumus tadi ya itu gampang oke ada sifat yang penting untuk diingat bahwa ini penting ya bahwa rotasi rotasi dari suatu gradien itu hasilnya pasti vektor 0 atau medan vektor yang setiap titiknya itu nanti dikasih vektor 0 setiap titik di ruang itu disemati dengan vektor 0 ini bisa dicek mudah sekali sebenarnya dan apapun bentuknya apapun bentuk pesinya ini apapun bentuk medan skalarnya ini tapi kalau digradienkan nah kan hasilnya kan medan vektor setelah digradienkan nah kemudian dirotasikan ya setelah digradienkan dirotasikan berarti dia rotasi ini dikenakan dengan medan vektor yang medan vektor itu tidak lain adalah hasil dari gradien suatu medan skalar itu hasilnya pasti vektor 0 kok bisa begitu nanti dicek sendiri kalau penasaran yang jelas yang penting diingat ya kalau misalnya saya menulis parsial apa parsial-parsial Z kemudian parsial pesi parsial Y misal itu pasti nilainya itu akan sama dengan atau hasilnya itu akan sama dengan parsial parsial Y parsial pesi parsial Z artinya apa maksudnya kalau dibalik ya ini Z dulu ini Y dulu baru Z itu sama juga dengan Z dulu baru Y jelas ya nah dengan seperti ini kalau kita mengetahui konsep ini maka nanti ketika kita mengerjakan ini kalau mau penasaran ya kalau penasaran kemudian mau ngecek nanti ketemu seperti ini dan ini sama nah nanti tinggal coret-coret semua dan hasilnya akan menjadi 0 gitu tapi 0 vektor ya bukan 0 skalar ya yang penting pokoknya ini diingat ini nanti terkait dengan ketika kita membicarakan yang namanya medan konservatif atau gaya konservatif nanti itu apa namanya di mekanika kepakai atau di yang lainnya kepakai nanti memanfaatkan ini salah satunya dan terkait juga dengan konsep potensial nanti oke tapi kita bicarakan disini ya oke ini sampai sini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati